Intro Halo Sine Clip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey Oke kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru ya di penghujung tahun ini yang berjudul Backstage Backstage ini dari Paragon Pictures, terus dari sutradara yang filmnya dua-duanya tayang yang di hari yang sama yaitu Guntur Saryanto, dari penulisnya disini ada Robert Roni sendiri sebagai produser terus penulis juga, terus dibantu sama Montitiwa dan Titin Watimena juga Casenya disini ada Panessa dan Sisi Priscilia, terus ada Karina Suwandi, terus ada Megantara, ada Roy Sungkono, ada Ferdi Sulaiman, ada Keri Salim Oke langsung aja ke sinopsisnya dari Backstage Backstage menceritakan tentang kakak beradik Elsa dan Sandra yang mana dua-duanya memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment tapi dalam keadaan yang diorbitkan adalah Elsa dan Sandra jadi penyanyi bayangan untuk Elsa dan konflik dimulai waktu karir Elsa mulai menanjak dan Sandra mulai dianggap tidak ada Oke begitu, langsung aja ke yang disukanya dari film ini apa? Yang disuka mungkin pertama, ini kan tokoh kakak beradik nih yang menjadi center di film ini dan dimainkan langsung oleh kakak beradik asli gitu Sisi Priscilia dan Vanessa Priscilia, itu sih aku suka Sama mungkin gambaran ketergantungan Elsa terhadap Sandra itu udah diperlihatkan sebelum Elsa-nya diorbitkan jadi artis Jadi yang waktu momen-momen awal mulai bikin video, terus Elsa bilang kayaknya kalau nggak ada kak Sandra aku mati Kayak ya udah digambarkan dari awal, kalau Elsa tuh emang bergantung banget loh sama kakaknya Jauh sebelum dia jadi artis dan jadi penyanyi yang tidak bisa nyanyi Iya tapi sayangnya penggambaran cuma perbal doang Dan kalau dari orang sih yang orang suka ya cincin konsernya terus disini juga Case-case-nya juga disini udah case-case-nya omong bagus-bagus Dan gambar dari Guntur Suaryanto juga oke buat dinikmatin ya Lagu-lagunya suka? Oh iya lagu-lagunya, ada beberapa lagu-lagu yang emang pake lagu-lagu lama yang Kayak I Remember, lagunya Tangga, ada juga lagunya Sheila on Seven Kayak ya lagu-lagu yang bikin nostalgia lah Iya, bagus Kalau lagu-lagu soundtrack aslinya suka? Mungkin harus didengar lagi kali ya Oke langsung aja ke yang kurangnya dari film ini Yang kurangnya pertama, aku agak menggarisbawahi Ya mungkin sekarang emang karena ini mungkin settingnya di tahun sekarang Yang mana apapun bisa viral dengan cepat Cuman aku ada pertanyaan tersendiri gitu Begitu Elsa ini diorbitin viral dan lain-lain bikin MV Apakah semudah itu dia mengganti rumah? Aku garisbawahi kayak Aku gak, maksudnya ya pendapatan asli orang-orang yang viral yang langsung terkenal gitu Aku tidak tahu yang memang benar-benar fantastis ya Kalau mungkin aku lihat beberapa Cuman aku melihat mereka yang kemudian mendadak kaya raya Karena keterkenalan mereka Pasti membutuhkan proses untuk sampai di sana gitu Nah terus aku melihat Elsa Dari yang dia baru debut single pertama bikin MV langsung tiba-tiba kaya itu kayak Semudah ini Tapi kan beli panci dulu Oh iya, iya bener ya Nah aku justru lebih kaya ngelihat Oh bisa beli panci Jadi kaya aku justru ngelihat Ngeganti panci itu tuh bagian dari proses gitu Tapi yang tiba-tiba dia ganti rumah kaya Dari panci ke rumah kan gak tahu gitu Seenggaknya kaya mungkin Jadi punya mobil dulu kaya apa gitu Dan langsung ke rumah kaya Oh oke Mungkin memang dia bener-bener booming gitu Karakter developmentnya Michael Nara kurang kerasa buat aku Jadi kaya Dari yang motifnya dia A jadi B Tuh transisinya kaya Aku kaya dari awal nonton sampai akhir pun Aku kaya Suzon aja gitu Ah ini pasti nih orang lihatnya jahat Lebih ke kaya gitu gitu Tapi ternyata enggak Nah itu tuh aku gak melihat transisinya gitu Iya jadi kaya gak Ini tuh Michael Nara tuh maunya apa Nah iya bener Maksudnya cuma dia pengen ya Aku pengennya nyanyi aja Iya nyanyi aja terus tiba-tiba Pengen nyanyi aja tapi pengen terkenal juga kan Iya bener Gak gitu Bener-bener Terus yang disini tuh emang konfliknya sih Kayak konflik Yang bikin kita simpati ke si Misalkan kita Pengen simpati dulu ke si Elsa Mungkin apa Tapi udah gak ada Terus pengen simpati ke si Sandra juga Gak ada Terus mau ngikutin siya Michael Nara Terus mau ngikutin Rudy Ya Rudy mah udah dikasih baik aja Iya bener-bener Mas-mas baik Iya terus ya disini kita Kayak dikasih penjahatnya Ya ternyata Si Mas Bayu itu Iya bener Yang awalnya aku jujur agak simpati Kayak dia karirnya di ujung tanduk Terus kayak mau ngebuktiin Ya ini talent pilihan saya gak akan salah Dia dengan penuh percaya diri gitu Aku kayak awalnya nganggap si Mas Bayu ini kayak Oh dia nih kayaknya night in shining armornya gitu Dia yang bakal ngangkatnya Gak taunya Aku tuh kayak udah ekspektasi Sosok bapak pengganti atau apapun lah yang bisa ngangkat Elsa dan Sandra Tapi nantinya dia penjahatnya gitu Iya dan disini tuh penjahatnya kayak yang Segeri di apa sih Bayu Buat ngebolehin terus kayak gitu sampe 10 album Iya bener Kan kalo settingnya jaman dulu mungkin jaman 80-90an Masih make sense kalo emang ada penyanyi lip sync gitu Kalo sekarang tuh ya Apa-apa medsos Iya kan seenggaknya kalo kamu beneran penyanyi yang Yang terkenal Solo atau Misalkan yang contoh deh yang Yura aja kan Yura penyanyi Dia pasti di sosial medianya ada nyanyinya Iya bener Kalo gak nongkrong sama temen-temennya Pasti ada saat mereka nge-storyin Atau nge-bikin video tentang mereka nyanyi Masa ini si Elsa Gak tersentuh banget gitu Iya kecuali kamu itu Apa Kamu kayak idol ya Oh iya yang karantina Hari-harinya karantina Ini kan kalo idol ya kayak misalkan K-pop atau Jepang Atau JKT kan Yang gak bisa nyanyi sembarang tempat gitu kan Dan ini kan penyanyi yang sendiri aja Iya penyanyi solo baru debut viral juga Pasti kan kayak seenggaknya ada sesi-sesi Kayak seenggaknya dia live sendiri lah Kayak Adele gitu Dia live sendiri di Instagram dia Dia bilang mau luncurin album Terus apa Si viewers-viewersnya kayak iseng Kak nyanyiin dong kak sebaik-baik Terus dia nyanyi kan kayak Iya Masa gak Kan iya itu Tadi kalo penyanyi lip sync tuh Lebih mungkin kalo emang Dianya sebagai grup gitu Bener Dan kalo penyanyi cuma soloist kan Ya pasti bakal diminta nyanyi Kalo Ya kan disini ditunjukin di acara talk show juga Boleh dong nyanyiin Iya Ya udah pasti orang-orang tuh gitu kan Kalo penyanyi ya Coba nyanyi dong Masa gak ada Gak ada apa sih Gak ada scene yang nunjukin Kalo Pasti ada scene yang nunjukin Semua orang pengen si Elsa ini nyanyi Mungkin yang agak aku Aneh Ya waktu bagian Michael Nara Ujan-ujanan Sama Si Elsa Terus Nari-nari Kayak musikal gitu Kayak Apa ini Ini tuh gak dapet Kemistri si Michael Nara Masih panesanya Kenapa tiba-tiba mereka harus Bener Ya misalnya harus jatuh cinta Harus barengan terus Disini juga kayak si Sandra nya juga Kenapa dia Pengen berhenti banget Nyanyinya tuh Karena apa gitu Gak terlalu Gak terlalu diliatin ke kita Gak berasa Walaupun ada artikel yang ngulas Kalo Mamanya Elsa Dan Sandra ini cuman punya anak satu Gitu Cuman ya mungkin Ya Ya itu sih Kalo misalkan Pemicunya dari sikap Elsa yang mulai Seenaknya Ya tiba-tiba Seenaknya Kayak gak Ngehirauin kakaknya Kayak Kayak udah Si Elsa nya ternyata bisa Tanpa kakaknya nih Ternyata kan gak Gak diliatin juga Terus Kayak Pas tiba-tiba ketahuan nyanyi Di itu Di Panti Asuhan Iya Terus kan Harusnya momen itu tuh jadi Oh Si kakaknya tuh mikir Oh ini tuh bakal Ngehambat Ngancurin karir Adik aku loh Jadi aku Harusnya gak boleh Kayak gini Gitu Tapi ya disini Cuma gitu doang Dan ternyata Dijebak Dan masa tidak terlihat Video unlisted Dan tidak Pertama Rudy Ngasih baju Ke si Sandra Juga Ya buat apa Rudy ngeliat apa Gitu di Sandra Iya bener Dan maksudnya Itu faktor Faktor Apa ya namanya Gak tau faktor luck Atau apa Yang mana Si Sandra Akhirnya pake baju itu Di momen terakhir gitu Kalau emang di momen awal Gimana Iya kan Ke bajunya terus aja Masa ada di mobil box itu Bener Gak dicuci-cuci Harus ada perkembangannya Dulu deh Rudy Ngeliat Sandra tuh Gimana dulu Ada Oh kayaknya aku Mau ngasihin Si Sandra Baju juga deh Biar ngerasa Dia yang konser Gitu ya Gak dari awal Ini Bener Gak yang Aku kok peduli Wang kau sedali Iya Itu tuh Banyak momen-momennya Yang nguatin Kayak Banyak scene-scene Yang emang Oh ini Mereka sedih Oh ini mereka Punya perasaan Jatuh cinta Nah Momen yang Buat ngebangun Kesitunya tuh Kurang Bener Yang akhirnya Elsa confess Di konser dia Terus ternyata Elsa bisa-bisa nyanyi juga Gitu Kayak Eh suara lu gak jelek Misalnya lu gak jelek Gitu Kayak misalkan Momen akhirnya tuh Ditutupnya pas Kan si Sandranya Dikeatasin Lebih Lebih enak tuh Kalau misalkan Si Sandranya emang Lagi Enak nyanyi Terus Gak sengaja Dikeatasin Iya Bener 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 Kan lebih Lebih dapet Iya Terus confessnya tuh Kayak Penontonnya Gak apa Gitu Respon penontonnya tuh Kayak Pas udah confess Terus si Sandranya naik Terus Terus apa aja Terus langsung Penontonnya melupakan Kebohongan Si Elsa selama ini Bener Bener Semudah itu aja Iya Mike Lara Mengut batu Dikasihin Ke si Elsa Dan dia bilang Ini Jimat aku Buat manggung Itu tuh Ngeliatin kayak Nipu banget loh Itu sih Nipu banget loh Buaya Lebih ke gitu Iya Seenggaknya Misalkan dia lagi Ngerogoh kantong Eh ada ini Iya Atau Gelang dia Kayak orang Apa kayak gitu Ini tiba-tiba Mumut aja Dan kok bisa Elsa gak ngeliat nih Cowok mumut Batu Sifah Oh iya Dan kalau Dibilang ini Drama musikal Menurut Aku sih Gak drama musikal Soalnya kan Kalau drama musikal Harusnya ada Scene yang Dijelasin Dengan nyanyi Bener Iya Kayak konflik tertentu Nyanyi Bahagia Nyanyi Iya Harus ada gitu Di sini kan Ya ini bisa dibilang ya Film drama Tapi ada nyanyinya Bener Bukan berarti Film tentang musika aja Ini mah gitu Iya dan Ya maksudnya Star is born aja Gak disebut drama musikal Iya Oke langsung aja nih Ke skornya Dari untuk film backstage Berapa? Dari aku 6 Oke dari orang 5 aja Karena emang Ya seperti itulah Jadi buat kalian yang udah Nonton backstage Dan menurut kalian bagus Atau menurut kalian juga Kurang Boleh Ditulis di kolom komentar ya Oke mungkin cukup sekian Review dari kami berdua ya Jadi buat kalian yang Emang Mau atau akan Nonton backstage Ya ditonton aja Buktikan sendiri Gimana rasanya Nonton backstage Dan Jika kalian Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan nyalakan tombol Loncengnya juga Dan Jangan lupa follow instagram Sinekrip Oke sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye Bye